Kasus rudapaksa yang dilakukan guru pesantren Heri Wirawan mendapat banyak komentar dari berbagai pihak. Salah satunya adalah daikondang AA GIM yang menilai kurang adil jika masyarakat menilai negatif terhadap lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren hanya dari kasus Heri Wirawan. Dikutip dari tribunjawab.id, pendapat tersebut diungkapkan AA GIM saat ditemui di kantor Kanwil Kemenkumham, Kota Bandung pada Jumat 7 Januari 2022. Menurutnya, masih banyak pesantren di Indonesia yang melakukan kebaikan. Kurang adil jika beberapa pesantren yang melakukan perbuatan buruk, lantas semua pesantren dinilai buruk. Sehingga terkait kasus Heri Wirawan tersebut, masyarakat tidak bisa memukul rata pesantren lainnya. Meski demikian, AA GIM pun turut mengecam perbuatan keji yang dilakukan Heri Wirawan. Perbuatan yang dilakukan terdakwal tidak boleh terjadi lagi di lembaga pendidikan manapun. Ia berharap kasus ini bisa menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak terulang. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham, Jawa Barat, Su Jonggo, menambahkan saat ini Heri Wirawan masih ditahan di rutan Kepunwaru Bandung. Selama berada di rutan, Heri diperlakukan sama dengan api lainnya dan tidak ada yang dibedakan. Diketahui, Heri Wirawan merudapaksa 13-an terwatinnya hingga sebagian hamil dan melahirkan anak. Dalam sidang ke-12, kasus tersebut terdakwa mengaku berbuat keci karena kilaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!